investasi bener, investasi itu jangan di baju investasi itu di di ini, di diri sendiri tuh kalo diri sendiri udah oke, pake baju apapun itu oke kalo kamu apa? alenya ya? oh gak tau, tapi kenapa dulu itu manggilnya itu cuyung aku tidak mau menggali masa lalunya, oke lah aku cukup sekedar tau kalo misalkan, oh mantan kamu si ini, si ini gitu tapi aku tidak akan menggali sampai ke dalam-dalamnya dia postingannya seperti apa, stylenya apa apa gimana, karena itu akan menjadi mencari penyakit gak sih malahan? aku itu ngomongin sakit hati, sakit hati somasi kemarin aja lah somasi kemarin, cukup membuat kaget jadi, investasi X penyebabnya adalah datangnya somasi ya, kita bisa mendekatkan diri dengan ngopi lah pak jangan cuman sih pekerjaan nih kok, dia gak pake aku ya apa sih hebatnya MC itu kita sambut, Mima ya Allah ya Allah berisik ya berisik ya titim hebohnya ini ya heboh ya, berisik heboh jadi, aku aku manggilnya Mima karena kan kemarin kita sempat ketemu namanya mbak Yudith siapa nama panjangnya? oh iya, Yudith Anindya Reswari tapi aku manggilnya sayang, Mima Mima takut aku Mima, karena panggilan dari temen-temen awalnya anakku sih panggilan dari anakku terus, akhirnya temen-temen juga terpapak dipanggil Mima iya, biar lebih ini ya, pembeda aja ya tapi cocok tuh dipanggil Mima iya, cocok sih orang The Mama juga iya, maksudnya siapa tau masih kepengen dipanggil Kak atau apa kenapa ya, kok sekarang mulai banyak yang benci dengan panggilan Kak ya nggak tau, padahal ya sebenernya sepan-sepan aja kan sepan-sepan aja ya kalau ngerasa dipanggil sama orang yang lebih tua gitu malah lebih sakit hati ya dipanggil Kak ya contoh aku lebih tua terus aku manggilnya Kak gitu padahal lebih muda gitu sebenernya itu lebih ke kita respect aja sih iyalah yang menghargai Kak nggak ada masalah lah tapi biar akrab Mima iya boleh temen yang akrab memang panggilnya Mima? iya yang akrab ya? yang akrab kayak siapa itu? siapa? siapa? aduh lupa lagi siapa? oh akhirnya akhirnya Mima Mima Ya Allah Mima kita itu kenal Makan Sate Asin Makan Sate Asin sebelumnya kan acara hore-hore itu ya hore-hore itu ya nggak aku beneran pokok nanya satu hal ini ngomongin inget ngomongin masalah aku tuh baru pertama kali ikut komunitas dan rasanya kayak pasif banget akunya akunya pasif banget kalau komunitas yang kamu ikuti pasif tidak? nggak ada grupnya kok aktif aktif ajakan nongkrong tapi gimana sih progresnya itu? sebenernya? nggak beneran beneran jangan tanya aku deh kayaknya aku tidak berkapasitas untuk menjawab menjawab itu ya ya Allah aku berharap banyak padahal dengan komunitas itu maksudnya kepengen aktif kumpul-kumpul makan Sate Asin lagi cuma makan Sate Asin doang? iya udah cukup cukup itu aja nggak usah lebih-lebih terlalu banyak juga itu pertama kali awal kenal tapi sebelumnya nggak pernah ya? belum melihat ya aku malah kaget kalau dibilang waktu itu kan sama si JD tuh oh iya iya satu mobil kita kira ceweknya JD tuh emang masih cocok? tak kira tak kira tak kira tapi aku udah feeling kalau lebih apa maksudnya lebih dewasa aku ngomong lebih lebih senior lebih senior lebih senior cuman aku waktu itu kan oh ya iya paling lah ya kan lagi ya udahlah ya biasa kalau memang lebih senior sama yang ternyata bukan udah banyak juga ya kan udah banyak juga ya kan ternyata bukan ternyata bukan cuman temen aja sama jadi temen se akrab itu sama jadi waktu itu makanya aku mikirnya ee karena dulu dia sempet kenal kenal deket dengan temenku gitu jadi oh iya enggak oh iya kalau aku tiba-tiba kamu hire ini senior kalau aku mending nge hire maksudnya aku terima tapi kan bisa dilibatkan orang lain iya tapi kalau MC kan gak bisa iya kan kamu kerja tim iya kerja tim tapi berani ya iya harus sih lah itu gimana caranya berarti gak bisa dong kita ngelihat orang MC itu dari kategori profesional atau enggak nya itu ya apa jam terbang aja cukup gitu jam terbang portfolio dan sekarang juga dipermudah dengan adanya content creator kan makanya MC MC itu kalau misalkan dia itu apa memberikan priceless itu gak semuanya untuk MC nya loh iya iya kan iya kan ada Pak Pau juga ada 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 Pak Pau ada asisten ada asisten ada wardrobe wardrobe iya wardrobe bukannya dari ini enggak acara apa enggak selalu enggak selalu ya kayak Leodra kemarin Leodra kemarin memang dari penyelenggara dari penyelenggara cuman gak selalu banyak support memang kan cuman gak selalu ya iya berarti gak yang melulu enak ya MC bersih total segitu enggak lah aku jadi kepikiran ya pengen bikin konten kalau preparation kenapa sih kalian harus bayar eh kalian bayar MC mahal gitu perlu jadi kita bangun bayangin ya MC akad nikah standby harus jam 6 it means kita tuh harus bangun jam berapa? setengah 4 pagi oh iya 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 dong untuk mandi pasang kuku make up belum lagi kalau jubah penyatu gak presisi gitu kan bikin moodnya swingnya hahaha iya gak se apa ya gak se tapi biasanya kalau MC MC tuh kayak yaudah berangkat koloran nanti ganti baju di tempat acara gitu biasanya ada iya kalau ada tempatnya kalau enggak iya juga sih iya berarti gak yang yang bersih total lah HPP 50% lah ya iya dengerin tuh HPP 50% Mbak Pau sih wow ojak mahal-mahal gak ada kan aku seneng sekarang Mbak Pau bisa ngonten dengan 15 Pro Max mau itu kan iya aku akan ya yang 30 juta gitu itu itu nilai costnya itu tapi emang hasilnya bagus kan iya gak tau sih aku gak aku gak pernah kebayang aku beli HP 30 juta Mbak Pau kamu untuk konten untuk konten maksudnya kamera aja gak sama gitu loh Mbak ah serius untuk bodinya ya maksudnya kalau all package kamera segitu gak ya nyampe ya paling 35 ada kalau ngomongin untuk yang profesional corporate pun 30 lah kalau untuk content creator maksudnya untuk 30 juta dan itu masih HP gitu kan kayak gila sih kayak dibagi gitu loh mending beli HP iPhone berapa aku kemarin cempat bilang mending kamu beli HP sebenarnya iPhone 13 terus satu beli kamera iya dia masalahnya iPhone 13 udah punya hahaha gak serius hahaha temennya ini loh temennya temen dia kan temen dia aku tau ya sering liat kok di di story temen gak hahaha bukan saingan kan kalian hahaha hahaha kita mau provokasi hahaha gak apa-apa jadi portfolio itu penting ya content creator itu penting ya iya di masa sekarang ya di masa sekarang iya terus selain ngomongin jam terbang oke jam terbang satu yang kedua upgrade skill dong ngomong-ngomong soal skill dulu Mima sendiri gimana cara belajar MC dulu gak ada sekolah eh mungkin ada ya sekolah MC cuman gak apa-apa matikan cuman kayaknya untuk fasilitas kesananya itu kurang kurang kayak tempatnya jauh orang tua juga punya kesibukan sendiri-sendiri jadi gak bisa ngantar kayak gitu lah jadi yang bisa kita maksimalkan ya baca-baca ngeliat youtube ya untungnya dulu belum belum terlalu ada youtube ya ya apa sih kayak referensi-referensi dari google iya gak ada ya aku dulu inget banget dari google aku bikin bikin naskah pertama kali aku disuruh bikin q-card okelah ada contohnya cuman kan masa iya aku mau blog sama iya aku kayak referensi itu dari google gitu susunan acara peresmian kantor cuman ini ya teksnya ya kalau kayak karakter gestur atau apa-apa gitu nge-create sendiri kalau sekarang kan youtube kan banyak iya youtube banyak banget sekarang dipermudah banget kalau kayak aku aja semuanya ngomongin ya ini apa sih bahasanya host semuanya kayak gitu ya host kan itu kan ibaratnya cuman modal bukan cuman ya tutup belajar ya kayak modalnya tapi ada banyak pelajarnya di youtube jadi kayak kita tau sedikit 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 meskipun harus gak yang yang penting modalnya pede gitu loh pede dan mau mencoba mau belajar mau mencoba gimana mbak dengan sekarang MC yang banyak banget kan permasalahannya dari harga ya iya kalau bukan bermasalah kalau ngomongin dari harga bukan bermasalahan bukan bermasalahan cuman kebanyakan orang menilai pekerjaan seperti kita itu persaingannya adalah di harga bukan karya atau keahliannya tapi gimana caranya kalau kita contoh kita yang sebagai pendatang baru di industri itu otomatisnya kita harus banting harga untuk mendapatkan market bisa kita banting harga bisa kita ajak collab sama yang senior yang senior kayak si siapa ada temen kita itu kan dia bawa satu tendeman baru itu kan senior itu support gak sebaannya mau gak gitu loh kebanyakan yang jadi contoh ya ini kita bersedia untuk tidak dibayar dulu anggap aja kita magang internship gitu belajar oh yang anak baru yang anak baru kalau mungkin ada pertimbangan dari si senior ini kenapa kok tidak mau sharing ya karena ya itu tadi prioritas dari sini kan harga bisnis itu kayak ngomongin masalah harga itu karena banyak yang baru dan permasalahan gini gimana caranya yang baru ini bisa dapat market kalau harus ditutupin yang senior terus contoh itu tadi ngomongin dengan si senior biasanya senior pengen mendominasi aja ketika di panggung iya jadi shadow jadinya pada akhirnya kan tetap akan gak dapat apa ya gak dapat gak dapat panggung gak dapat panggung juga makanya banyak junior itu kayak gak bisa kalau harus mendekatin senior kayaknya harus dengan cara banting harga banting harga aja dan itu dimulai dari event kecil-kecil pada akhirnya iya kemarin juga ada itu di di apa namanya di industri kita ya kemarin sempet ngobrol lah kayak contoh anak baru yang dia mau bikin brand tapi masih menerima freelance ini menurut menurut Mima aja ya anak baru mau bikin brand tapi dia masih menerima freelance dikarenakan mungkin secara brandnya sendiri masih belum banyak dapat job pertanyaannya apakah hasil freelance ini boleh di upload untuk dijadikan portfolio kan tidak bawa nama dia sendiri gak bawa nama brandnya gak boleh aturannya gak boleh meskipun itu hasil fotoannya dia ya menurut Mima gak boleh ya karena yapa-yapa itu tetep ikut perusahaan iya tetep punya perusahaan jadi perusahaan kayak punya hak milik gitu kan hak miliknya tetep dimiliki sama si perusahaan iya cuman kita bisa mencantumkan itu di portfolio gitu bahwa kita pernah pernah apa apa sih tapi secara offline secara offline atau online kalau kayak di upload di instagram pribadi ada copyrightnya sih pasti gak bisa ya aturannya aduh aku juga bimbang itu kalau masalah kayak gitu itu itu kesukaan kemarin ya eh bukan 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 sorry batuk dulu kita bahas Mima aja yang lain memang berarti dari kecil cepet cepet jadi dari dari kecil sempet ikut modeling katanya oh iya waktu SMP SMA gak kecil sih itu gak kecil tapi sebenernya banci tampilnya itu udah dari kecil gede banget ya suka suka apa panggung banget suka panggung apa pertama kali dulu apa kalau ngomongin model foto oh enggak dulu masih belum hit model foto masih catwalk eh memang gitu pernah gak sih hunting-hunting alay gitu ih pernah dong hahaha pernah gak foto pakai bawa kamera atau apa gitu oh enggak akunya bawa kamera iya yang biasanya kayak mamerin oh enggak tutup lensa atau apa tuh kan pernah kan eh gimana dia pernah gini loh gini loh beneran 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 ada jadiin jadiin property canon biasanya kamera-kamera canon itu agak pertama-tama itu aku amarin mas itu tahun berapa ya tahun berapa ya tahun berapa ya oh saya sudah sudah punya anak anak itu tahun 2014 iya tahun 2014 kan tahun 2014 em em eh enggak tahun 2009 gak sih tahun 2009 masih kuliah sih tahun 2014 kita udah kuliah alaymu ketinggalan berarti tahun 2009 tahun 2009 iya beneran tuh ada kalau model-model ya terus hunting kayak street street gitu di jalan oh enggak kalau aku kebetulan huntingnya itu terarah ya terorganize gitu Jadi sudah ada lokasinya disini, untuk wardrobe-nya sudah ada, makeup-nya sudah ada, jadi enggak yang aku sama kamu, ayo Vika kita hunting yuk. Enggak ada ya? Eh, zamannya Mima dulu enggak ada ya? Enggak ada. Berarti enggak akan menemukan fotografer-fotografer modus. Enggak ada ya? Enggak, enggak. Belum sempat menemui. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masih selamat ya aku ya. R.C. selamat enggak tuh? Dulu itu fotografer itu sempat, aduh, buruk banget lah. Iya, aku tahu. Kayak, what's that ya? Tahu. Modus, modus-modus kayak gitu, ala-ala foto, ayo foto-foto-foto, foto-foto. Oke, jadi Mima. Berarti akhirnya masuk agensi lah ya? Enggak. Enggak sempat masuk agensi, tapi ikut sekolah model iya. Sekolah model itu. Kenapa pot-pot-nya jadi MC? Jadi aku tuh, dulu tuh semua aku coba. Jadi mulai gaida ya? Bukan, jadi kayak menggali potensi aja. Oh iya, aku cocok dimana ini? Aku suka nyanyi, aku suka modeling juga, aku suka baju-baju yang aku peragain gitu. Di masing-masing profesi sampai ke tahap apa? Contoh kayak nyanyi. Sampai ke tahap apa mencobanya dong? Sampai tahap perform, perform di depan umum. Gak malah perform panggung tingkat apa, contoh kayak ulang tahun perusahaan. Oh iya, ulang tahun perusahaan pernah. Bede gila ya. Rasa waktu itu kayak, gila suara aku bagus banget ini. Aku merasa kok suara aku tuh ga bagus-bagus banget, tapi didengerin juga masih oke kok. Ini ya, awal namanya, tapi kan kalo, kalo, oh gak tau ya, MC tuh kayaknya suaranya bagus-bagus banget. Dia tau intonasi gitu loh, tau nada. Ya karena kita belajarnya tuh juga, yang ini, apa sih kayak pemenasannya dulu tuh juga ada. Berarti kan gak yang nol putul tanpa skill gitu kan? Enggak. Nyanyi dulu berarti awal. Aku awal modeling dulu. Modeling dulu. Terus nyanyi. Nyanyi? Iya. Ya sambil nyanyi juga, modeling juga jalan. Terus apa lagi? Terus MC. Oh langsung MC. Udah tiga ini. Iya. Kalo masalah dance yang sering kalian lihat di Instagram itu. Oh pernah ngelihat? Pernah kan? Iya. Nah itu emang cuman karena suka aja, tapi gak aku tekuni untuk aku latihan jadi dancer gitu. Enggak sih? Kayak apa namanya? Dancer. Kayak color skirt gitu bukan ya? Enggak. Enggak. Pure dancer gitu ya? Ya cuman karena seru aja joget-joget. Tapi sekarang yang dicari yang sukses yang pintar joget malanya adanya tiktok. Iya sih ya? Iya kan? Tapi kok aku gak tertarik ya? Enggak. Jangan lah Pak. Jangan lah aku gak bisa. Kayak udah gak waktunya gitu kan? Iya. Jangan lah. Ini dulu masih oke lah ya. Umur berapa ngedance itu? Ngedance tuh gak? Gak mulai umur berapa? Tahun berapa? Sorry. Tahun berapa? Dari tahun ke tahun suka. Cuman belajar. Enggak performsnya? Enggak. Kalau dancer enggak pernah perform. Enggak pernah perform. Cuman suka aja. Freya sekarang umur berapa Mima? Ini 10 tahun ntar lagi. Berarti kelas? Empat. Empat SD. Lagi ini ya? Lagi apa? Tapi sekarang itu lebih cepat dewasanya ya. Meskipun anak-anak sekarang itu daripada generasi-generasi kita dulu itu. SD gitu obrolannya apa Mima? Kalau anak-anak sekarang itu SD. Enggak antara orang tua ke anak. Anak ke orang tua sorry. Anak ke orang tua obrolnya udah. Anak ke orang tua kalau si Freya ke aku itu masih berbau anak-anak banget. Untungnya. Lawan jenis gak ada kan? Lawan jenis dia sempat spill sih. Dan tau gak sih selera cowoknya dia? Itu sama kayak selera cowokku. Nurun. Kan nurun. Nurun iya. Beneran? Beneran. Kok kayak aku ya? Yang mana sih? Yang mana sih anaknya? Gitu kan. Terus ketika bagi rapot ketemulah sama mamanya itu. Mana sih bocahnya gitu. Aku lihat. Ya Allah. Kok seleranya kayak aku ya? Parah. Parah. Parah ini. Kayaknya udah sampe nyepil. Udah nyepil. Gila itu ya. Cepet banget ya. Apa ya. Dia nanya. Apa sih. Best friend. Boyfriend. Terus. Oh gila sih. Crush. Mima. I have a crush at school. Gitu. Hah? Siapa? Crush lo. Ini bahasanya. Crush lo ya. Kita dulu apa coba? Gebetan ya kan? Iya. Kalau. 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 Mima. Ngomongin lawan jenis. Ke orang tua ya. Ke orang tua ya. SD, SMP, SMA? Aku SMP itu ada beberapa yang berani main kerumah. Enggak. Kayak mulai nyepil lawan jenis lah. Itu belum aku sepil. Tapi orang tua aku kayak udah notice gitu loh. Kok main terus? Kok main terus kerumah nih gitu. Tapi aku begitu ditacau cuman temen kok. Karena memang waktu itu cuman temen. Baru pas SMA itu kan ibuku tuh melarang aku untuk pacaran. Ya. Terus kemudian aku nekat. Gitu lah ya. Cinta-cinta monyet gitu. SMA berarti ya. SMA. Tadi gila. Tiga tahun. Enam tahun lebih cepet berarti ya. Sekarang kan anak-anak sekarang ya. SD. Kamu kapan? Pertama kali. Pertama kali. Menspil. Keras kan? SD lah. SD. Kan online. Ya SD. Kalau pacarnya SMP. Harap ya. Hehehe. Enggak ya. SMA berapa sih? SMA berapa? SMA berapa? 27. Beda 10 tahun nama aku. Serius Mima? Enggak ini serius? Iya. Aku tahun ini 37. I'm proud to be 37 years old. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan memang. Jangan gitu. Kayak kemarin baru set 17 aja ya. Hehehe. Enggak kalau. Dekerja sempurna berarti aku puntur ini. Iya. Bagus berarti pakai produk apa itu. Aku 95. Aku udah 9. Udah 9. Udah 9. Enggak lah kita gak selisih jauh lah. Beban kita sama kayaknya. Hehehe. Sudah melakukan hal dewasa kan? Iya iya iya. Udah udah. Ini lo masih bocil ini dia. Hehehe. Belum pernah bayar listrik ya? Hehehe. Oh belum. Belum. Dia belum. Dia belum. Dia cuman bingung kalau. Apa? Cuman ngecat apa? Iya. Hal dia paling. Bingung paling ketika chatnya gak dibalas paling. Oh gitu ya? Iya paling ya. Hmm. Padahal dia online mau gak bales gitu kan? Iya. Hehehe. Hehehe. Aku tuh. Kalau ngomongin. Anak jaman. Maksudnya. Tch. Kan belum ya. Belum dikasih. Anak kan. Belum. Cuman kepengen. Cuman kadang-kadang masih belajar gitu loh. Kayak. Gimana ya gila perkembangan sekarang itu. Kayak ngelihat anak-anak itu yang lebih. Lebih kercep banget gitu loh. Hmm. Kalau gak dikasih gadget nangis. Apa-apa. Kayaknya lebih berani gitu loh. Iya. Iya sih. Hehehe. Emosionalnya tuh lebih. Apa sih kayak. Gak kekontrol ya. Gak stabil ya. Kalau dibandingin sama waktu masa kecil memang jauh banget ya. Hehehe. Karena kita kan. Pandangannya kan luas kan. Kalau itu kan cuman. Iya ya. Sekotak 10 cm ini. HP ini. Hehehe. Iya ya. Ya Allah. Kalau kita kan. Wah biasa explore apapun gitu. Tempat ini. Ini. Ini ada simuasi apa. Kayak tanah-tanah rumput gitu. Kan kita. Jalan semua kan. Kalau itu kan dia cuman diem. Dia cuman ngeliat gitu. Anakku ketika ngeliat gajah di. Di. Apa. Tablet ya. Dan ketika ngeliat gajah di real life. Dia gak bisa ngomong. Segini gede ternyata ya gajah ya. Serius. Ternyata bau ya gajah. Hehehe. Maksudnya gimana. Berarti. Kan ngeliat gajah di tablet. Kan imut tuh. Lucu. Gembil-gembil gitu. Pas ngeliat aslinya loh 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 loh. Kok kayak raksasa gini. Waktu itu dia umur. Takut. 2,5 tahun kayaknya. Takut maksudnya. Takut. Takutnya sampe. Hah kok kayak gini ya. Kecewa. Kecewa gitu. Maksudnya. Bengong. Bengong. Kok gak seperti di layar sih. Gitu. Kok gak kayak gitu ya. Kayak gitu kan gajah kan. Lucu kan ya. Dambo dia suka itu. Gajah yang lucu lagi yang di perlimaan petro tuh lho mbak. Itu lucu banget. Dia juga bilang itu. Gajah 1M katanya. Dia tau loh. Oh dia tau. Gajah 1M. Lucu banget ya. Ini loh yang bikin. Bapak is apa ya kemarinnya. Baris serius. Ih serius. Enggak. Enggak mbak. Enggak mbak. Enggak mbak. Aku pengen tau aja apa yang ada di pikiran arsiteknya gitu. Desainernya. Aku kenal lagi orang. Apa? Kenal lagi orang. Oh kenal. Tanyain dong. Ya Allah. Assalamualaikum. Kenapa? Tanyatanya sampai syariat gak boleh menyerupai mahnu. Oh syariat banget. Syariat. Oh gitu. Syariat risau. Kalau kan. Kalau beneran bikin yang itu kan. Harus memberikan nyawa. Iya gak sih? Kalau. Tapi. Tuhan. Bagaimana kamu menjelaskan bahwa itu gajah? Iya. Ya hidungnya panjang. Selesai. Enggak. Gak badanya. 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 Selesainya. Mima. Kan dari yang. Sering aku lihat itu kan. Mima kan sibuknya di. Gitu tuh creative trainer gak sih maksudnya. Creative trainer. Ya creative trainer ya. Tapi kebanyakan di. Dominanya di MC. Tapi kalau Mima sendiri. Sekarang. Selain ibu rumah tangga ya. Ngomongin profesi. Karir. Apa sih sebetulnya. Sekarang. Mima. Aku selain MC. Iya. Iya. Aku PR. Oh iya iya. Iya. Oh iya iya. Aku baru. Baru inget. Aku PR. Sibuk di PR ya. Berarti kan itu ikut. Ikut corporate ya. Ikut corporate. Oh iya. Hmm. Hmm. Gak gitu. Oh ternyata. Ternyata. Sambil kerja juga. Berarti MC ini sampingan. MC ini. Bisa dibilang sampingan. Utamanya di situ. Maksudnya yang rutin per bulan ya. Dapet gaji ya dari situ. Kenapa kok nggak memutuskan. Kayaknya aku udah tau sih jawabannya. Kenapa kok tidak memutuskan untuk full time menjadi creative trainer. Itu ada lifetimenya sih. Iya iya. Menurut Mima ada. Iya. Karena ada pet-petnya. Jadi setelah jadi MC. Nanti di umur sekian. Oke lah. Kita bisa jadi MC di acara-acara yang segmennya semakin kecil ya. Semakin. Menyempit. Tapi setelah itu kita juga bisa jadi coach. Coach dalam. Coach public speaking. Oh. Gitu. Jadi kita ngajarin. Kita membentuk. Apa sih generasi baru ya. Berarti Mima juga. Hmm. Ngerasa. Apa ya. Untuk. Spacenya semakin. Lingkupnya semakin. Itu ya kalau ngomongin MC ya. Iya. Apalagi. Penampilannya udah yang berhijab. Gini kan semakin tersegmen lagi kan. Emang gitu. Emang ya. Iya. Ada yang. Nyarinya. Oh maaf ya. Kita nyarinya nggak berhijab. Gitu. Kayak misalkan gathering gitu. Mungkin takutnya. Kalau gathering kan yang harus sore. Harus rame gitu kan. Nanti kalau berhijab. Nanti. Aku Masya Allah. Gitu. Tidak boleh begitu Bapak. Tapi emang pengaruh ya. Pengaruh. Penampilan pengaruh banget. Dulu berarti. Sorry. Berarti. Dulu sempat. Iya ada postingannya yang masih belum. Iya. Aku berhijab ini. 6 tahun. Baru 6 tahun. Aku kaget kan. Aku lihat postingannya. Aku zoom kan. Siapa ini. Yang mana itu. Mas Haru. Ada Mas Haru. Ada Mas Yogi. Masih pada langsing-langsing semua ya. Masih langsing. Sekarang yang. Masih langsing cuman Mima. Padahal iya sih. Dari bertiga sih. Iya. Iya juga iya. Kalau dibandingin dari foto ya. Kalau dibandingin dari foto. Aku masih kepala 4 loh. Itu berat badan. 48 lah. Serius. Serius. Kalah sama ini. 35 dia. Serius. Kurang gizi. Serius. 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 35. Serius kamu 35. 35. 38. 38. Selisih 3 kilo. Selisih 3 kilo. Sama sepatu. Seis sepatunya istriku. Besaran istriku 39. Wow. Seis sepatu berapa. 36. 35. 35. Nyusahin kan yang mau ngadu. Ya enggak. Tapi banyak diskonan yang size-size kecil. Oh iya iya. Banyak diskonan. Selalu ada nilai positif. Ada nilai positif. Waktu di foto itu berarti. Masih. Maksudnya. 40 ya berat badannya. Sekarang belum. Sekarang 63. Masih oke lah ya. 63. Kamu 90 berapa? Ya enggak. Kayaknya beratan aku deh. Ya enggak. Beratan aku. 65. Ya udah 2 kilo. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kayak bawa LPG. Kalau memang bawa LPG. Nah sama. Jadinya. Iya kan selisih 3 kilo gitu. Yalah berarti MC itu bisa eh. Penampilan itu bisa mempengaruhi daya minat ya. Daya minat. Klien untuk melihat kita ya. Enggak. Enggak. Apa ya enggak. Sangat. Berapa persen turunnya. Ketika ngomongin. Iya. Aku enggak mau bilang persen deh ya. Bukan persen. Bukan turun ya. Lebih kayak lingkupnya semakin. Semakin menyempit tadi kan. Menyempit itu. Iya. Kok merasa gitu itu. Berapa persen emang merasa seperti itu. Padahal kalau aku lihat dari story ya. Karena kita anak Instagram banget kan. Mulai dari story. Kayaknya hampir aktif terus. Event-event. Iya. Jadi kalau untuk corporate itu masih bisa. Corporate kan lebih milih yang. Elegan yang apa sih. Formal gitu kan. Perlu enggak sih mbak. Dalam dunia MC punya karakter gitu itu. Perlu. Tapi beda-beda ya tetap. Lagian kan kalau kita pikir positifnya kan. Segede apapun kita kan. Kita enggak akan bisa merangkul semua. Apa ya. Kerjaan yang masuk kan. Pasti kan tetap akan terbagi terbagi. Itu hanya Zaki Kurniawan yang bisa. Tolong di edit ya. Enggak usah di edit. Di edit. Hanya Zaki Kurniawan. Zaki Kurniawan tuh kayak. Never lay job to another hand gitu loh. Setiap job yang masuk. Aku, aku, aku gitu. Bisa aku podcast lagi. Sama dia. Ya enggak apa-apa. Kapan. Kemarin udah janjian. Waktu kita nge job bareng. Terus. Aku bilang. Kalian mau bahas per MC-an juga enggak? Enggak lah. Kita enggak membahas per MC-an. Aku membahas dari seki WO-nya. Oh WO. Ya iya. WO harus bisa joget. Oh iya. Iya. Untuk closingan flash mob kan. Iya betul. Dulu padahal enggak gitu ya. Enggak gitu loh. Iya kan. Terus disuruh joget kan. EO mu apa? WO mu apa? Kemarin aku habis perdiam emaknya dia. Hehehe. Oke ya sekarang ya. Iya. Ya sekarang. Apa sih. Lebih mil yang bermanfaat aja kayaknya ya. Ima sekarang cleaning kedepannya apa sih Min? Cleaning kedepannya ya. Besarin anak. Kayaknya sekarang kayak lebih. Lebih. Kalem gitu loh. Maksudnya lebih kayak. Udah punya track gitu loh. Kayak udah mulai. Bukan. Kalem yang gimana ya. Lebih ke. Berserah aja sih. Kalau dulu tuh kan. Aku kayak. Punya target. Aku. Aku tahun ini. Pokoknya harus. Unlock skill ini. Aku harus. Punya pencapaian ini. Achievement ini. Gitu. Kalau sekarang lebih ke. Let it flow aja. Living your life gitu. Apa yang belum. Gak. Capai. Yang itu. Karir ya karir. Ngomongin karir. Karir. Sebenernya aku pengen balik. Ke ini lagi sih. 20 tahun yang lalu. Ke corporate lagi. Enggak. Enggak. Lakin sekarang tuh udah. Oh iya. Masih tuh. Itu kantornya dimana? Jakarta. Oh Jakarta. Berarti. Masih punya banyak waktu untuk freya tuh. Iya. Bener. Enggak yang terlalu. Dihabisin waktunya. 8 jam. Di kantor. Enggak. Di kantor gitu. Enggak. Fleksibel ya waktunya. Iya lah fleksibel. Orang kemarin kita ketemu di Grace Mall ya. Itu kan masih libur. Oh masih libur. Kemarin. Ketemu lah di Grace Mall. Ketemu di Grace Mall. Di. Apa. Papasan gitu kan. Papasan. Aku sama istriku. Hmm hmm. Sama siapa ya kemarin ya. Hahaha. Mbak Juni sama Freya kan. Iya. Nganterin. Maksudnya mau nganterin Freya kemana kemarin itu. Nganterin Freya ke Kidzilla di bawah tuh. Oh mau main. Mau main. Acara sekolah. Enggak. Jadi dia kan punya shadow teacher dulu. Dan sampai sekarang tuh masih. Apa. Shadow. Shadow teacher. Guru pendamping. Jadi kalau di sekolah. Kenapa harus bahasanya itu shadow teacher gitu loh. Ya mungkin pembahasan di sana kayak gitu. Iya. Shadow teacher. Shadow teacher. Dan itu hanya menghandle satu anak ini aja. Guru bayangan gak sih. Guru bayangan. Kalau aku ingat. Akhirnya kan jadi kayak guru bayangan. Kan ada guru utama tuh yang di depan kolas. Oh itu guru pendamping. Guru pendamping. Iya. Kemarin. Ketemu. Dan itu. Dan sempet. Baru ketemu. Oh enggak ya. Udah ketemu sama istriku beberapa kali. Udah. Kenapa ekspresi Mima kaget ketika bilang. Ketika kita ketemu di cafe waktu itu. Dan aku bilang. Ini istriku gitu. Kok gak percaya sekali kalau aku udah nikah gitu. Emang tampang-tampang. Kamu tuh kayak masih. Bocah ya. Iya kayak masih bocil. Dan. Dan. Dan apa ya. Aku tuh gak tau. Kenapa pria-pria di Indonesia. Itu cepet banget. Menikah di usia muda. Gitu. Kayaknya mereka tuh. 24. Umur 24 tuh udah yang. Buru-buru nikah. Aku 27 memang. Kamu nikah 27. Ya itu ideal sih. Iya kan. Iya kan. Omongan. Tetangga kan. Agak tajem. Kalau kita. Aku anak tunggal kan. Kan pasti orang tua kan pasti. Kapan anaknya nikah-nikah. Kalau aku bawa cewek. Terus kan ini juga. Gak. Bakal jadi omongan. 27 ideal kan. 27 tuh udah ideal. Sebocil apa. Ya ampun. Kayak. Kayak yang masih. Menikmati masa lajang gitu lah. Wah. Pikiranku penuh. Tapi gak apa-apa lah ya. Berarti aku punya. Punya apa. Itu beneran. Beneran. Aku tuh gak ngerti. Kalau kamu udah nikah. Akhirin kamu tuh yang masih. Baru lulus. Terus kamu lagi. Kayak JD itu ya. Build karir gitu kan. Gitu. Jadi dari. Di fase itu. Gitu. Tapi berarti. Mima itu karakter orang yang. Tidak memilih dalam. Berteman. Buktinya. Kalau memang. Kalau waktu itu. Mencetnya Mima. Aku masih bocil aja. Baik loh. Berarti mau berteman. Dengan bocil. Gini sih. Aku punya anak cewek. Ya kan. Aku harus bisa mengikuti pergaulan. Dari masa ke masa dong. Aku harus jadi temennya Freya. Harus gitu ya. Harus. Karena aku ngelihat ibuku dulu. Seperti itu. Tapi walaupun ibuku juga. Lebih. Apa ya. Lebih fokus ke pekerjaan. Ke anak-anaknya tuh. Ya tetep dipantau. Tapi. Hmm. Aku lebih. Pengen punya porsi yang lebih. Gitu. Untuk sekarang. Untuk. Gak harus jadi orang tua aja. Gitu maksudnya. Karena tadi ngomong ya. Sekarang. Di. Fasanya Mima. Kalau ngomongin. Kalau ngomongin. Berteman. Hmm. Di. Rata-rata. Teman yang sekarang kan teman kerja. Ada gak. Demi untuk biar ngikutin. Trend atau apa. Harus berteman sampai. Di bawahnya jadi ada gak. Di bawahnya jadi ada. Ada. Kelahiran tahun 2005 ada. Wow. 2005 sebela gak sih. Ada. Teman apa. Kerjaan Mas Yanta. Teman ngomongin kerjaan. Kenalnya di komunitas sih. Oh. Karena. Tapi kan akhirnya bukan teman ya. Tetep. Jadi seniornya kan. Iya. Katanya paling gak aku. Tau lah pergaulan. Anak umur segitu. Seperti apa. Tiga kata untuk pergaulan. Anak. Sekarang. Eh. Sorry. Waktunya absen. Tiga kata pergaulan. Zaman sekarang. Rumit. Rumit. Terus. Rumit. Terus. Iya. Benar. Drama. Rumit. Drama. Rumit. Drama. Dan. Eh. Banyak terpengaruh. Dari. Sosial media banget. Iya. Jadi kayak patokan itu. Friendship goals lah. Eh. Apa. Penampilan lah. Itu. Semua. Harus dari sosmed. Iya. Dia tidurnya. Terlalu miring. Dia. Bangun. Itu ngecek banget ya. Ngecek. Ngecek banget kayaknya. Waktu tadi juga. Barusan. Ngomong. Sama. Ada salah satu timku. Dia. Patokan hidupnya. Reza Arab. Yang mana nih. Yang mana dari kalian. Oh ini. Kenapa Reza Arab. Berarti kan. Digital tuh. Sangat membuat. Sampai segitunya. Reza Arab. Berarti kiblatnya ya. Kiblatnya. Gamers. Janteng. Idama. Gak tau lagi aku. Mima. Dengan kesibukan Mima yang kayak. Oke. Oke. Ada waktu untuk Freya. Oke. Ada waktu untuk. Jalan-jalan ke mall kayak kemarin. Oke. Punya hobi gak sih mama? Hobi ada dong. Eh gak pernah ngelihat Mima. Selain kerja. Dan. Nongkrong. Di social media ya. Yang aku. Ada sebenernya aku sering. Spill-spill sih. Hobi aku. Hobi aku tentang perhewanan. Hehehe. Oh kalau. Oh iya. Tanyaan gue hobi ya. Hehehe. Kalo. Olahraga. Baru beda. Kalo olahraga apa ya? Olahraga juga. Olahraga tuh kebutuhan. Kebutuhan ya. Hehehe. Aduh. Kalo itu udah udah gak. Gak yang harus ditampilkan lagi. Itu dulu-dulu aja. Awal-awal aja. Apa sekarang? Kalo sekarang olahraga yang aktif apa? Olahraga yang aktif. Golov. Kebetulan enggak. 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 Hehehe. Apa kira-kira? Ya paling di gym aja sih. Ikut kelas-kelasnya gitu. Olahraga untuk kebukaran tubuh sendiri gitu lah ya. Investasi. Investasi bener. Investasi tuh jangan di baju. Ya kan. Investasi tuh di. Di ini. Di diri sendiri tuh. Bener. Kalo diri sendiri udah oke. Pake baju apapun itu oke. Itu katanya ini. Siapa namanya? Nia Ramadhani. Nia Ramadhani. Gitu aja lah. Besok. Jangan beli baju aja. Banyak. Pake baju yang. Drift-drift aja. Yang penting. Badannya oke. Gitu. Nia Ramadhani aja gitu. Kalo hewan apa memang? Hewan. Aku. Sekarang punya empat kucing dirumah. Dan itu. Rasnya berbeda-beda semua. Ada. Ada yang. Arap gak memang? Kenapa sih? Kenapa sih? Ketika aku tanya Arap. Kan ras. Kalo ngomongin ras itu. Siapa tau ada tuh. Sping itu. Sping itu bukan Arap loh sebenernya. Timur tengah. Bukan. Sping itu dari Canadian Hairless. Canadian Hairless. Kanada. 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 Ada kan kucing yang timur tengah atau Arap. Arap sih gitu. Ada re. Beneran? Iya ada. Ada. Gak beneran ada tuh. Beneran kan? Ada. Makan aku tanya. Itu karena aku pernah. Nggak gak jagatan. Gak. Cuman ini. Cuman. Agak besar gitu ya badannya ya. Dan bulunya pendek. Bulunya pendek. Hampir. Hampir tidak berbulu. Tidak berbulu. Apa aja rasnya Antum? Sping. Sping. Baru-baru ini dikasih sama temen itu. Scooties straight. Yang long hair. Oke, mengerti sekali saya perkucingan oke. Terus abis itu, kucing kuyang sping ini kebobolan kawin sama kucing kampung ya. Jadinya tapi berbulu. Cuman ganteng mukanya. Gimana caranya ngeliat kucing itu ganteng atau enggak? Tolong aku diajarin. Gimana caranya ngeliat kucing itu ganteng atau enggak? Bersih, terus ganteng. Bukannya badannya tegap, kekar gitu ya. Laki kok. Ya apa sih cara dengan nilai gue? Enggak tahu kucing gantengnya kayak gimana? Dari mukanya ya? Dari mukanya. Ada kan kucing yang manis, yang lucu gitu kan. Ini ganteng. Keren gitu loh. Itu yang kebobolan aku tadi rasnya? Sping. Yang kebobolan itu? Sping sama kucing kampung. Kok bisa zinah? Aku tuh kan lagi mencarikan jodoh gitu kan. Jarang di sini yang punya sping kan gitu loh. Eh enggak sabar dia. Enggak sabar banget. Enggak sabar banget. Begitu pintu-pintu dibuka dia gitu. Bentar, yang kucingnya Mima, yang perempuan? Perempuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nakalin, nakalin. Berarti ikut. Yawah. Tapi bagus, produknya bagus. Tapi jadinya bagus, cuman berbulu gitu aja. Udah diurus gak? Asuh anaknya itu? Ikut siapa? Ikut aku. Oh iya. Terus tapi aku bagi-bagiin, aku keep satu. Karena dia ganteng. Emang kalau lahiran berapa sih gitu tuh? Kemarin lahiran empat. Dibagi satu. Dibagi tiga. Enggak dibagi-bagiin tiga. Tiga kucing. Sisa satu. Dibingung. Udah enak ya. Dijualin aku gak sih? Aku gak mau jual. Kok dia ada jual? Bahasanya apa kalau di dunia? Adopsi. Diadopsi. Aku gak mau jual-jual. Nanti kayak Okin lagi. Kenapa? Gak dirawat kucingnya. Kasian ya? Iya. Kalau memang Mima sanggup untuk merawatnya. Aku kebayang sih rumah isinya empat kucing. Kucingnya kayak gimana gitu. Iya. Rame. Selain kucing? Selain kucing aku punya gecko. Gecko? Iya. Gecko. Oke. Toke. Toke hias. Toke hias? Toke yang buntutnya gendut. Bukan yang bunyi-bunyi di rumah toke. Toke itu bukan ya. Bukan. Kalau ini toke-nya lucu dan bonding banget. Kenapa sih? Kayak gimana? Kayak gimana coba-coba. Jadi aku suka reptil kan? Kan aku waktu itu bilang aku suka tegu ya. Tegu. Tegu susah banget. Tegu? Yang ini apa tadi? Gecko. Gecko. Enggak emang nama hewan tuh kayak gini-gini? Itu reptil. Itu reptil. Ini apa ini? Gecko. Gecko. Aku sempat punya bearded dragon juga. Laba-laba juga ada. Ini kayak gini Mima? Loh bukan yang gitu. Ini kayak yang di rumah-rumah ini. Bukan yang kayak gini. Nah yang kayak gini bener. Oh iya. Ini bener. Nah. Jadi yang smile gitu mukanya. Lucu kan? Iya. Mukanya ular itu juga lucu loh sebenernya. Iya kan? Lucu? Lucu. Mukanya. Siapa yang bilang ular lucu ya coba? Aku. Di sini. Di sini. Di sini coba Ayo. Besok tak belihin. Rawat ya. Jangan ular sawah. Bawal python dong. Apa itu? Mahal itu kayak dari segi namanya. Iya. Iya jutaan lah. Tapi kenapa Mima? Sejak kapan suka hewan-hewan? Sejak kecil. Freya kayaknya juga suka ya? Freya suka. Kalau ngomongin gajah aja dia sekecewa itu ngeliat gajah sebau itu. Iya. Sejak kecil emang suka hewan? Sejak kecil. Pertama kali apa? Kucing tau biasanya. Kucing. Yang common lah ya. Anjing-anjing gak suka? Anjing suka banget. Aku tuh pengen banget kalau misalkan diizinkan punya anjing. Aku pengen punya alaskan malamut. Tapi gak bisa ya? Tapi gak bisa. Istriku tuh sempet bilang kalau anjing itu kayak lucu. Beberapa kita kayak ketemu di mall lah. Tapi kayak lucu. Tapi percum. Tapi bilang gak bisa kan kita. Gak bisa. Gak bisa ya? Walaupun dia sudah ada inovasi sabun tanah ya? Padahal aku udah bilang kenapa sih gak puas. Padahal udah ngingung buaya lo. Oh buaya. Iya udah ngingung buaya. Mima suka gak buaya? Buaya. Aku gak suka. Gak suka. Jangan. Sebenarnya resiko juga ya kalau pelihara hewan buas ya. Hewan yang berbisa. Kan lah akular aja tuh. Apatah itu tegu. Tegu gak. Tegu gak. Apa sih tegu tuh apa sih? Iya sejenis iguana gitu. Kayak diawak. Oke lah. Berapa memang harga itu? Nanti mau diberi ini Ersa. Waktu itu aku liat. Berapa? Waktu itu aku liat di Youtubenya salah satu Youtuber kesukaanku itu. Sama ini korban-korban Youtuber ini. King Audrey. Aku sering banget gitu liat. Berapa? Itu sekitar 4 jutaan. 4 jutaan dalam satu bulan untuk makan dan habis berapa Mima yang ada di rumah? Yang ada di rumah ya. Kalau gecko sih gampang makanannya ulet Hongkong aja. Ulet Jerman. Udah ulet kalau Hongkongnya lagi. Ulet Jerman sorry. Kalau ulet Jerman tuh lebih gede. Tambah jauh lagi pakai visa tambahan ini. Enggak habis berapa kira-kira? Empat kucing. Lima kucing. Empat kucing. Empat kucing. Dua gecko. Dua gecko. Udah? Udah. Abis berapa? Enggak apa-apa. Satu jutaan? Sejutaan lah. Oh sejutaan. Lebih atau segituan lah ya? Iya kurang lebih. Sama lah ya. Kayak makan ngopiku ya. Sama lah ya. Satu bulan. Kayak gitu. Ya Allah aku sih belum tertarik ya. Semoga nanti aku bisa menemukan hewan yang bisa cocok ya. Aku kepingin gitu loh. Aku sebenarnya kepingin burung. Tapi bukan untuk kayak. Cuman kepingin dirumah itu bangun tidur. Terus. Cuit-cuit gitu ya. Bapak-bapak banget gitu. Tapi beneran. Ini kenapa ya? Aku beneran udah mulai kepingin. Gara-gara tetangga sebelah itu. Kan aku masih tanaman. Jadi aku masih siram-siram tanaman. Tetangga sebelah itu siram tanaman. Tapi ada suara. Dulu awalnya aku kepinginnya kolam ikan. Terus kok ngeliat burung kok. Aku cuman takut itu loh. Takut omong. Wah banget banget ini. Bangun pagi. Siram-siram tanaman. Ambil benerin gini. Pakai sarung. Pakai sarung gini kan. Kalau burung sebenarnya aku juga pengen sih. Yang apa sih kayak. Apa sih. Kayak burung beo gitu. Yang dia tuh bonding ya. Yang dia bonding dari bayi yang dari lolohan gitu. Jadi dia gak mau terbang. Maunya di tanganku gitu. Maunya di sini. Mahal nih mah. Iya mahal. Mahal nih. Sekali-kali gitu loh. Yang murah apa kayak. Capung kek. Kecepung. Itu bukan peliharaan. Kura-kura. Sri saya gue pengen kura-kura. Kura-kura yang apa? Solkata? Gak tau kemarin. Sampai sekarang belum keturutan beli. Oh kura-kura Brazil. Iya pokoknya dia kepingin yang kecil-kecil gitu. Kalau udah gede dia takut. Dia kepingin yang kecil gitu. Mending yang full kata. Kura-kura darat. Mahal lagi ya. Oh iya bisa yang sampai keras banget itu. Gak usah lah ya. Gak usah takut seram. Itu bayinya 800-an. Oke kita skip biar dulu gak melihat. Freya suka apa? Oh Freya suka semua. Dia bahkan pengen pacman frog. Tapi karena dia tidak dituruti oleh emaknya. Ini kan aku sebenarnya tuh gak apa-apa ya. Asal ada wadahnya. Ada medianya untuk memelihara gitu. Memelihara gitu. Nah dia akhirnya ngide banget. Ngambilin kodok di depan rumah gitu. Iya berani dia. Kalau ini yang ngasuh Freya. Dicupit Freya. Nakal banget. Oke. Udah cukup lah ya. Kita ngobrol-ngobrol. Aku mau ngajakin Mima main game kartu. Iya iya iya. Ini kan ada beberapa jenis. Ini ada beberapa jenis Mima. Nanti kita. Iya. Kita ambil. Tiap jenisnya satu gitu. Iya. Oke. Mima satu. Aku satu. Oke. Truth. Truth semua. Moment of truth ya. Gila aku udah kayak pesulap gak sih ini. Ini kayaknya warna beda deh. Enggak ya sama? Iya. Cuman beda itunya aja. Oke. Aturan mainnya? Cuman ambil satu aja. Ambil satu. Oke. Siapa duluan nih? Kita shoot dulu. Gak usah dong. Karena nanti tetep akan didiskusikan aja. Oke. Apa sih yang ada di itu? Ini mah gitu. Aku dulu. Ini random terserah ya? Iya. Satu 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 satu. Oke. Aku mau yang ini aja. Oke. Kenapa aku ketawa? Kenapa aku ketawa? Aku ini. Ini kayak kita main poker. Kenapa sih? Ada yang gak mau aku jawab? Jangan gitu nih lah. Beneran nih. Itu. Aduh. Kita-kita-kita-kita bahas aja. Bukan dijawab. Oke. Kita bahas ya. Aku dulu ya. Ada satu. Oke. Siapa yang pernah bikin kamu sakit hati? Kenapa? Siapa? Kalau aku itu. Ngomongin sakit hati. Sakit hati. Somasi kemarin aja lah. Somasi kemarin. Cukup-cukup membuat kaget. Irspansi X. Penyebabnya adalah. Datangnya somasi. Kita bisa mendekatkan diri dengan ngopi lah, Pak. Jangan somasi. Kalau 5. Gak usah disebutkan. Siapanya deh. Yang bikin aku sakit hati. Temen aku sendiri ada yang bikin sakit hati. Ada ya? Karena apa? Karena iri. Udah sifat manusia. Makanya kan aku tadi bilang. Pertemanan sekarang drama. Paul. Iya kan? Bermuka 5 gak 2 lagi. Iya, betul. Abis, abis, abis. Gini ya. Contoh ya. Kalau zaman sekarang. Aku abis ngomong sama Mima nih. Aku rasa-rasa nih sama *** nih. Nanti *** rasa-rasa sama ***. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Kamu lagi rasa-rasa sama ***. Iya beda. Beda omongan beda. Iya. Parah sih sekarang. Oke ya udah kejawab ya. Eh dari Mima. Oke. Pernah ngerasain secure gara-gara apa? Nah. Ini aku mau sedikit cerita ya. Jadi. Misalkan. Aku itu punya pasangan. Aku tidak mau menggali masa lalunya. Oke lah aku cukup sekedar tau. Misalkan oh mantan kamu si ini, si ini gitu. Tapi aku tidak akan menggali sampai ke dalam-dalamnya. Dia postingannya seperti apa, style-nya apa, apa gimana. Karena itu akan menjadi compare. Mencari-mencari penyakit gak sih malahan? Iya. Jadi kan compare ke diri aku kan. Dan itu. Aku gak mau. Aku misalkan menjalani hubungan ya. Apa ya. Pokoknya diriku sama dia. Terus juga. Ngerasa insecure. Pernah banget. Pernah banget. Iya gara-gara kayak gitu. Gara-gara kayak gitu. Dan itu bukan hanya berlaku untuk pasangan ya. Tapi karena misalkan. Pekerjaan nih. Kok. Dia gak pake aku ya. Apa sih hebatnya MC itu. Misalkan gitu. Itu dulu aku pernah kayak gitu. Dan aku sampe melihat. Oh kayak gini dia caranya. Jadi aku akhirnya ke distrak dengan. Karakter yang sudah aku bangun gitu loh. Akhirnya gara-gara insecure itu. Brand image kita akhirnya mau ngikut kemana. Kalau dari. Kalau dari kamu gimana. Pernah ngerasa insecure gak? Gara-gara apa. Secure. Insecure. Insecure. Merasa tidak aman. Kakak aku ya. Gak tau ya. Tapi kalau aku dari dulu itu. Ini. Oh ini. Ini bener. Kalau pede-pede. Dari dulu tuh pede banget. Gak pernah peduli dengan. Aku sama orang yang. Jauh lebih ganteng dari aku. Aku selalu bilang. Cuma ganteng. Aku lebih oke. Aku kayak ganteng. Aku masih bisa kayak gitu. Iya 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 iya. Tapi. Sempet tahun berapa itu. Ngomongin dalam pertemanan. Jadi kayak segi insecure nya itu gini. Karena. Kalau aku itu. Gak tau ya. Kalau dulu itu kayak. Gak bisa minum. Gak apa. Gak gini. Jadi kayak. Susah untuk. Kayak orang. Aku pengen tuh masuk. Kembalan situ. Susah ngeblend gitu ya. Tapi kayak. Gimana ya harus ngikutinya. Aku kayak ngerasa cupu banget gitu loh. Bukan karena fisik ya. Cupu karena tidak. Bisa. Mengikuti cara mereka berteman. Tapi pada akhirnya sekarang. Circle yang aku. Insecure waktu itu. Sekarang udah jadi circle ku. Kebetulan. Jadi cuman aku pernah. Aku jujur waktu itu sama mereka. Aku dulu itu ngerasa. Kumpul sama kalian tuh kayak. Kayak susah. Karena main harus ke Surabaya. Main harus kayak gini. Harus kayak gini. Gimana. Ya ternyata untuk umpulnya. Punya duit ya ternyata. Caranya. Caranya punya duit. Biar bisa diajak main. Maksudnya. Biar bisa diajak main. Kayak gitu. Ya gitu sih. Kalau pengalaman. Masalah insecure. Iya. Kalau kamu nembak orang. Yang kamu suka. Tapi ditolak. Apa yang bakal kamu lakukan. Biar gak malu. Kalau aku ditolak. Apa yang aku lakukan. Biar aku gak malu. Apa? Maksudnya aku tiba-tiba langsung. Ngedrama bahwa ini. Aku kuyonan. Gak mungkin kan. Wah gak tau sih. Aku beneran sih. Enggak. Apa ya. Belum kepikiran. Apa? Kalau mimah apa mimah. Ini POV yang beda kan. Aku cowok. Mimah cewek. Enggak mungkin nembak. Tapi misalnya nih. Misalnya aku nembak nih. Iya. Gitu alak. Aku mending gini aja. Aku mau. Apa? Confession ya. Mau ngaku. Kalau aku sebenarnya suka sama kamu. Tapi aku gak berharap sih. Sebenernya. Cuma kalau misalkan dapetin ya. Itu bonut. Ini tuh kalau cewek? Iya. Atau kalau gak. Yaudah kita jadi bestie aja. Enggak. Mungkin ya mungkin. Alhamdulillah. Belum pernah. Belum pernah ditolak. Karena kalau udah feeling ditolak. Kayaknya udah kelihatan gitu loh. Jadi gak yang sampai nembak. Cuma kalau andekan iya pada waktu itu. Aku pasti mikirnya kayak gini. Contoh ya. Semana yang ngomong. Ersa aku gini 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 gini. Terus dia mau jawab. Tapi kayak. Menurutmu gimana ya. Kalau aku ngomong kayak gitu ke anak ini. Mau tinggak. Alihkan. Wah ditolak. Enggak. Alihkan aja sih. Jadi pura-pura. Aku mau sharing kalau aku nembak. Nembak orang lain. Nembak orang lain kayak gitu. Ya mungkin ya. Tapi gak tau ya konyol kayak. Kayaknya konyol sih. Gak tau ini pertanyaan apa. Ini gak apa lah. Ini maaf. Oke next aku lagi. Hal apa yang bisa bikin kamu nangis? Waduh. Sebenernya banyak sih. Banyak ya. Banyak. Cuman aku baru-baru ini nangis. Gara-gara. Anakku gak mau belajar. Jadi aku tuh mungkin. Mungkin itu ya. Titik capeknya seorang ibu tuh. Anakku gak mau belajar. Udah gitu bener-bener terang-terangan. Malah udah gak mau sekolah lah gitu. Ya ampun. Kamu tuh gak tau ya gimana. Ceritanya kamu bisa sekolah. Gitu loh. Jadi kayak ngenes-ngenes sendiri. Ngenes-ngenes sendiri. Ini sih. Ngerasa kayak. Api lewong tua sama jajahnya sampe ngeles dodong. Iya iya. Ngelongso. Bahasa jisanya apa ngelongso itu? Ngenes-ngenes. 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 Ngenes. Itu. Gak mau. Kalau aku. Kalau aku. Yang bikin nangis ya. Ngecawain orang yang tersayang sih. Sudah kejadian belum? Ini sih. Lebih kayak. Ketika membuat pasangan nangis. Ketika membuat pasangan nangis itu. Aku juga. Ikut nangis. Karena kayak. Kok nemennya ya aku ya. Sampai bikin. Bikin dia nangis. Dia nangis. Kalau bikin dia marah. Masih. Oke lah marah. Cewek marah. Banyak gitu loh. Tapi kalau sampe nangis kan kayak. Kebacut. Levelnya tuh udah paling tinggi gitu. Akhirnya aku ikut nangis. Karena kebacut T. Oh kebacut ini nangis parah. Saksi. Apa he? Oh. Tuh bajak saksinya. Alap. Oke. Aku. Pernah dimarahin sama orang. Gak dikenal gak? Pernah. Oh iya? Iya. Akhirnya sama aku aja loh. Pernah? Pernah. Gimana kejadiannya? Kamu dulu dong. Ini kan pertanyaan kamu. Oh iya. Kalau aku lebih ke. Ini sih. Kalau gak dikenal itu. Itu aja gak dikenal ya. Karena. Sorry ya. Udi GJ kan. Udi GJ. Udi GJ. Jadi bener-bener aku tuh dimarahin di warung. Dimarahin. Minumku itu diambil. Ambil. Terus dibanting di meja gini. Terus aku dibilang. Nyawa. Dibayar dengan nyawa. Terus aku diceritain nabi-nabi. Jadi aku bener-bener kayak. Kamu kicu sekarang. Iya. Kayak dimarahin gitu. Itu itu. Dan dia. Ngucap Tuhan. Ngucap nabi. Aku sih kayak. Itu sih. Yang paling. Rasa kayak. Kalau dimarahin orang yang gak. Dikenal. Paling ditekur ya. Bukan dimarahin sih. Kalau aku tuh pernah. Waktu itu. Ingat banget. Aku di bandara. Dari Banjarmasin ke Surabaya. Itu ada. Ibu-ibu. Ini robot dong. Terus aku bilang. Maaf bu. Ikutin antrian ya bu. Kamu tuh tau apa. Gitu. Saya ini cuma naruh. Kan TV saya disini. Di counter itu loh. Gitu. Terus. Ya ya kan saya cuma naruh aja. Saya gak ngerobot. Gitu. Tapi. Tapi kan. Dia ngerobot gitu loh. Terus akhirnya. Si apa. Antrian yang lain. Ya bu. Di belakang aja. Bu ngantri aja. Jangan kayak gitu. Gitu. Ini karaknya ini. Gak tau aturan. Gitu. Dimarahin beneran. Di bandara. Di bandara. Diam aja dong. Ya itu aku. Aku bilang. Tapi kan harus antri bu. Ya aku ya. Ngeyel. Tapi gak yang. Nada tinggi gitu ya. Gimana pun juga orang tua ya. Mima itu. Apa namanya. Marahan gak. Apa sih bahasa. Bahasa. Emosian. Bukan. Keren. Gala. Gala enggak. Gala enggak. Aku sebagai seorang Scorpio. Sebenernya aku galak banget. Galak ya. Aku pertama kali ngeliat. Soalnya kayaknya. First impression. Galak. Galak. Takut kalau kita orang yang. Enggak. Enggak kenal banget. Terus ngobrol. Kayak takut gitu. Makanya waktu. Waktu pertama kali ngobrol kan. Enggak Mima yang gak ajak ngobrol. Karena takut. Berikutnya. Prestasi apa yang. Sudah pernah kamu capai. Aku. Dota wisata pernah. Model-modelan juga pernah. Udah. Katam semuanya. Apa. Pageant gak sih gitu. Enggak. Gak pageant. Ya cuman. Apa sih. Catwalk-catwalk itu. Lomba-lomba catwalk itu. Yang paling. Apa namanya. Ngerasa pencapaian paling tertinggi. Belum ada. Itu jangan ditanyain deh kayaknya. Gak usah ya. Kalau. Oh. Faham baru-faham. Apa. Apa yang jangan ditanyain itu apa. Ini tadi. Apa. Prestasi pencapaian paling tinggi. Nggak usah aja ya. Oh gak usah ya. Kalau aku ya. Ya. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Di industri ini. Dan bisa berkembang. Dulu tak kira. Gak bisa. Maksudnya bisa. Lumayan lah. Bisa gedein ini pelan-pelan. Itu sih. Paling gak sama. Nikahin. Istriku. Asik. Saya ingin. Yang penting progresnya ya. Yang penting progresnya. Benar. Kapan Syah? Dikenalin orang tua. Oke. Kurang dua aku ya. Wih kehidupan. Gimana cara kamu berdamai dengan hal buruk yang terjadi di hidup kamu? Yang apa. Bagaimana caranya berdamai dengan hal buruk yang terjadi di hidup kamu? Aku ya. Hal buruknya dulu gak sih ini berarti. Terus gimana caranya untuk sempat. Oh aku pernah ini. Pernah kita pernah ngobrol. Masalah. Apa. Namanya. Orang tuaku yang. Oh iya. Pisah. Iya iya. Kamu sempat cerita dulu. Itu. Dulu cukup lama banget. Aku itu sibuk mencari kesamaan hidupku dengan orang lain. Jadi kamu mencari yang. Yang sama. Yang sama. Iya. Jadi kalau aku dibilangin sama orang itu. Gak bakal bisa masuk ke otakku. Atau logikaku kalau enggak. Sama. Kalau dia juga tidak mengalami hal itu gitu ya. Contoh. Itu orang tuanya pisah. Tapi anaknya orang kaya. Gak sama. Gak bisa tak jadiin acuan gitu. Oke. Itu. Orang tuanya. Pisah. Tapi masih. Masih. Apa namanya. Akur. Sering berhubungan. Sebenarnya kayak gitu. Itu. Itu. Kalau enggak sama. Pokoknya sibuk banget. Harus cari yang sama. Jadi. Enggak. Susah enggak terima. Sampai akhirnya itu. Ketemu orang. Temen. Itu dia bilang. Kamu. Mau sampai kapanpun. Kamu melihat orang gak akan sama. Orang melihat kamu gak akan sama. Jangan sama. Akhirnya. Dibilangin untuk. Hampir sama kayak omongan yang Mbak Es kemarin. Kamu harus punya prosesmu. Sendiri. Kalau memang sekarang gak sama. Gimana caranya kamu ngejar. Untuk biar bisa. Sama versi kamu. Gitu. Akhirnya. Dan akhirnya. Ya berdamainya dengan cara. Ya mau gak mau. Harus buktiin. Kalau contoh. Oke aku terlahir kayak gini. Harus dengan orang tua yang seperti ini. Kondisinya. Aku harus bisa minimal. Dari segi pertemanan. Atau karir. Aku harus bisa sama dengan orang yang. Meskipun orang pelanya utuh. Atau kayak apa. Itu sih. Bener. Itu hampir satu tahun lebih. Aku harus capek. Gak terima. Pokoknya dibilangin orang gak terima. Aku yang paling bener. Pokoknya aku kayak gitu. Iya. Aneh karena menurut aku. Kenapa kok. Pokoknya kayak gitu. Gak apa-apa. Karena memang. Berarti kan kamu berproses ya. Karena untuk sampai level acceptance itu kan memang. Butuh waktu. Iya mau sampai kapan. Karena kenyataannya udah capek. Gak nemu. Mungkin karena capek juga gak nemu. Jadi akhirnya kayak. Yaudah berarti sebenar-benar beda. Daripada disesali ya. Ya udah survive aja. Berdamai dengan diri sendiri gitu. Tapi ketika aku berdamai dengan sendiri. Pada akhirnya aku bisa. Membilangi di. Orang lain itu. Untuk. Kayak gini loh. Kamu nanti akan ngeliatif fase ini. Fase ini. Fase ini. Terus akan berdamai. Kamu jadi sharing pengalaman kamu. Jadi kayak gak. Gak yang menyalahkan ketika dia. Dia ada masalah. Atau ngerasa beda. Terus dia. Terus aku gak yang menyalahkan. Aku tahu nih. Cuman mempersingkat aja. Biar dia gak lama-lama. Kecepek di. Fase itu. Kayak gitu sih. Kalau aku akhirnya. Kalau memang ada gak? Kalau aku memang. Ya itu tadi. Untuk sampai menerima. Oh iya. Berdamai dengan hal buruk ya. Pasti akan ada fase denial. Ya kan? Pasti gak sih? Pasti ada fase denial. Terus depresi. Kenapa aku? Why me? Kenapa aku ya Tuhan? Gitu kan. Tapi dulu lagunya Last Child. Yang dihari depresiku itu. Wajar bila saat ini. Waduh. Rasanya itu playlist. Playlistku banget. Pada waktu itu. Kisah hidupku. Kisah hidupku banget. Yaudah. Tapi ya akhirnya aku menurunkan ekspektasi sih. Oh itu pun. Menurunkan ekspektasi. Bahwa. Kalau misalkan aku. Belum bisa menjadi seperti ini. Ya sudah mungkin next time. Gitu. Jadi sama ngeliat. Apa sih. Potensi. Potensi diri juga. Percaya di depan akan ada. Angin segar. Iya. Wah. Sepuitis banget. Maghrib. Wisam senja. Aku ya. Oh iya. Oke. Oh ini nih. Kenapa? Apa panggilan sayang kamu ke pasangan kamu? Waduh. Oh iya. Aku paling disayang. Gimana sayang? Hai sayang. Pernah gak alay? Panggilan saya yang paling alay? Entah SMP SMA. Dulu sih sama bapaknya anakku. Apa? Apa sapi. Bentar-bentar mobinya. Gak jauh dari hewan-hewan ya? Ini bukan love friend. Iya sih kan. Contoh bangun pagi. Mau sarapan. Ini yang udah masak. Apa? Ini udah aku masakin yang gitu kan. Pisah-pinah aku udah masak. Yang enggak kan? Iya ya. Masaknya gak ada percakapan kayak gitu. Oh gak ada ya. Oh chat by chat aja. Kalau langsung enggak nama mungkin ya. Kalau langsung. Sapi. 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 P. Mungkin P. P. Oh karena P. Di panggil belakangnya P. Tapi gak untuk tapi. Oh enggak. Dia sapi dong. Kalau. Kalau kamu apa? Alaynya ya? Iya. Oh enggak tahu. Tapi kenapa dulu itu manggilnya itu. Cuyung. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Eh SMP. 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 Aku sekarang umur 27. Aku sekarang umur 27. Aku masih dekat lagi. Maksudnya masih kenal lagi sama anaknya. Gak apa-apa lah ya kan. Gak apa-apa. Sama mantan. Sama mantan masih. Tontakan. Wah kok kalau sama mantan baik terus. Baik terus ya. Karena menurut aku. Itu proses kedewasaan sih. Aku enggak pernah. Enggak tahu ya kalau teman-teman ini katanya. Kok bisa sih sama mantan. Baik kayak gitu. Terus istrinya dikenalin sama mantan. Dikenapa? Ya udah. Jadi ada sesuatu yang belum selesai. Enggak juga sih jangan gitu. Enggak bukan. Bukan waktu mereka. Oh yang mereka. Ada yang belum selesai kan kamu. Unfinished business. Nah. Kalau belum udah selesai. Ya udah biasa aja kan. Ganti kunci. Ganti pertemanan. Gitu. Iya cuyum belum. Cuyum. Kalau sekarang sayang. Tapi enggak kan. Gara-gara ini nanti nurut minta. Mau ada panggilan. Mentok kalau sekarang itu. Se-alai-alainya kita manggil karena fisik ya lo ya. Pandut. Iya. Karena kayak mulai mengendut. Nah iya. Kalau se-alai-alainya itu kita. Karena fisik gitu loh. Dut. Dut. Itu. Gila gini. Aku tuh pernah punya saudara ya. Saudaraku ini kebetulan. Dia sering bergonta-ganti pasangan gitu. Pacar gitu. Tapi dalam waktu singkat ya. Entah itu sebulan gitu. Dan semua dipanggil ngendut dong. Mau itu kurus. Mau itu. Sampai gini. Dia lo kurus. Mana ngendut-ngendutnya. Biar romantis aja. Biar lucu aja gitu. Biar lucu. Biar enggak ketukar. Iya sih. Itu kayaknya soalnya sih. Gak pernah enggak? Ingat aja ya. Aku ngomongin. Hal paling random dideketin sama cowok. Cowok pelit? Enggak. Random itu maksudnya cara pertama kali kenalan. Atau cara pertama kali ngajak ngedate. Tapi menurut saya paling random. Yang paling random. Ada ya? Ada. Ya soalnya itu. Enggak apa. Chat atau apa. Serandom apa. Jadi awalnya itu DM. DM tapi kan masuknya ke request. Dan aku enggak notice kan. Baru aku bales tuh next day gitu. Kemudian. 10 kak ke atas kan emang susah kan. Enggak gitu. Terus. Nah kemudian. Dia langsung minta ketemu. Hari itu juga. Nah pada waktu itu aku lagi kedatangan saudara-saudara. Gitu kan. Tapi begitu aku tanya. Aku lagi sama saudara nih. Biasanya kalau cowok. Aduh iya. Dia lagi sama keluarganya. Hmm. Disamperin. Enggak deh gitu kan. Iya. Tapi dia disamperin dong. Hmm. Hampir sama berarti. Aku bisa ngebak. Karena pernah. Pernah hampir sama. Jadi kayak. Dia ngomong kalau lagi sama. Bukan acara ya. Tapi lebih kayak. Dia lagi keluar. Sama teman. Entah di mall atau di tempat mana. Terus kayak. Aku pura-pura kita ketemu. Jadi kayak. Udah kamu chatting tapi. Ya aku beneran. Aku gak disitu sebenernya. Oh. Aku gak disitu. Tapi disini. Tapi waktu dia bilang gitu. Aku langsung. Lihat aku. Aku disini. Gitu. Nanti pulang sama. Itu. Kita jalan aja. Kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Hampir sama kan. Nyamperin kan. Iya nyamperin. Cuman beda konsepnya. Aku pura-pura ada di lokasi itu. Padahal enggak. Padahal enggak. Tapi aku langsung otw ke situ. Contoh nih. Mima. Ayo. Eh kamu dimana? Ayo nongkr mau. Aku lo lagi. Lagi di grace mall. Lagi sama teman-teman. Loh iya tak. Aku lo lagi di grace mall. Aku lagi cari baju di ini. Semuanya kayak gitu. Iya tak kamu dimana? Jadi kayak sesuanya. Yaudah yuk pulang bareng nanti nongkr. Gitu. Biar enggak lepas aja. Tapi kalau yang paling random lagi. Tiba-tiba ngechat. Pernah aku ngechat sama orang yang udah kenal tapi enggak pernah ngechat-chatan. Cuman pertama kali ngechat. Kenalnya enggak akrab. Cuman say hello aja. Terus aku ngechat. Kosong enggak malam ini? Kok kayak tebar jaring sih? Dulu. 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 Dulu kayak gitu. Kosong enggak malam ini. Karena maksudku kayak. Uf cobaan. Serius-serius. Apapun jawabannya. Aku nanti. Apapun jawabannya dia. Aku tahu nanti cara. Cara. Jadi menurut aku tuh. Kalau dia beneran. Kalau. Ampua ya menurut aku. Kayak pada waktu itu ya. Kayak. Ampua ya. Kalau sekarang kan sebenarnya kayak. Friga. Masih sama aja kan. Posisi. Kayak gitu. Sama aja sih. Kalau aku dulu langsung to the point. Aku pengen nongkrong. Mau cari temen cewek to the point. Ya udah. Kosong enggak. Dan pada waktu itu dia. Iya. Positif. Mau. Dua kali aku ngelakuin kayak gitu. Waduh. Tapi bukan. Tapi enggak jadi ya. Maksudnya enggak. Bukan harus yang. Jadi untuk pacaran. Enggak. Cuman maksudnya untuk. Medet atau buat temen. Kayak ampuh aja. Ngechat. Oh iya iya iya. Oke. Oke next. Oke next. Bener. Yuk. Terakhir. Next. Kamu tipe pemimpin atau pengikut? Karena aku gemini kan. Enggak mungkin kan. Pemimpin. Dominan. Karena dia gemini menurut aku. Scorpio pun sama. Termasuk. Termasuk sama pasangan enggak sih. Termasuk. Termasuk sama pasangan. Jadi bukan ngomongin kerjaan aja enggak sih. Iya. Dan itu tuh jadi refleksi juga. Mungkin salah satu kegagalan dulu juga. Karena aku terlalu dominan. Jadi sekarang ini aku harus menurunkan ego. Ego. Jadi tuh sudah setahun kebelakangan inilah aku coba. Susah diatur berarti ya. Mimaya. Karakter orangnya. Karena aku berpikirnya logis. Kenapa kamu melarang aku gitu. Kenapa gitu. Aku enggak suka kamu deket sama cowok-cowok itu loh. Emang cowok-cowok itu kenapa? Apa salahnya gitu. Jadi pokoknya sampai benar-benar aku dapat jawaban yang. Konkret ya. Logikanya masuk. Kalau cuman kamu sekedar. Enggak suka aku sama cowok itu. Cowok itu suka sama kamu. Ya sudah ya kamu ikut aja. Kenapa emangnya. Selesai ya sebenarnya. Apa sih cowok-cowok pada ribet? Bukan ngelarang-ngelarang gitu. Ribet emang cowok. Makanya aku tuh enggak mau sama cowok. Iya lah. Ribet coba-cowok itu. Makanya enggak mau sama cowok. Iya. Iya bener. Iya tapi. Lama ada yang punya. Pernah pengalaman pacaran sama Gemini enggak? Bener. Aku Gemini deket. Dan aku ngerasa banget dibucinin Gemini itu. Oh iya. Wow dibucinin Gemini itu. Luar biasa. Kalau Gemini emang kalau bucin-bucin. Cuman toxic enggak kadang-kadang? Iya. Iya. Toxic dan menurut aku tuh kayak enggak bisa dikontrol gitu loh. Iya Allah. Iya kan? Semakin kesini aku semakin ingin meluk istriku. Kok kuat kamu? Iya bener-bener. Kuat banget. Kuat pol. Disini berapa orang yang selalu bilang. Mbak Nur kuat banget. Siapa ya? Ersa enggak sih? Iya. Mbak Nur kuat banget ya. Kuat banget. Gila. Nanti malam tak beliin hadiah. Kalau hadiahnya enggak sesuai. Komplen aja dulu. Dia cuma suka nasi goreng. Oh gitu? Iya. Cukup. Enggak usah tas atau apa. Nasi goreng dia sambil disuapin udah. Aduh. Sweet banget. Lanjut ya. Gimana cara kamu ngatasin rasa sedih yang datang tiba-tiba? Ini kayak swing mood gitu kali ya? Iya. Kayaknya ya? Rasa sedih yang datang. Iya banget. Nangis gitu. Iya. Emang pernah? Pernah? Emang pernah enggak? Aku kalau tiba-tiba banget itu enggak. Tapi kalau misalkan ada gitu tuh kan biasanya ada. Ada faktornya kan? Ada pemicunya. Kayak misalkan orang yang kita betein itu. Ya kok ada dia sih? Jadi auto males kan? Terus caranya? Caranya? Caranya untuk pengembalikan mood ya? Aku paling minggir dulu sih. Minggir dulu entah itu ke toilet atau apa ya? Ngapain? Diam. Diam doang. Oh, diam doang. Iya. Terus sambil scroll-scroll. Kalau misalkan ada orang yang disayang ya ditelepon aja. Aku lagi bad mood nih. Gitu-gitu. Ampuh ya tapi ya? Berhasil lah ya? Iya. Kayak ngasih waktu ke diri sendiri gitu. Oke gak apa-apa. Aman. Tetap relax gitu ya. Kalau aku. Kalau ngomong gimana cara ngerasa. Tiba-tiba. Ya mungkin mood itu tadi. Kalau aku tuh biasanya. Tetap agak cerewet dikit. Cuman ya. Contoh nih. Kalau. Pasti kayak lagi cari. Wah ini temen-temen ya boleh ngerasain ya. Kalau aku lagi bad mood tuh kayak lagi sedikit. Gak tau sedikit. Masa sedikit coba ayo. Cari beberapa kayak apa ya yang gak bener gitu loh. Oh jadi kamu jadi perkara. Tapi memang. Memang. Maksudnya gini ya. Contoh. Contoh nih contoh. Awalnya ketika gak ada problem. Gelas ini patah. Ini gak masalah nih. Tapi ketika ada problem atau mood lagi tiba-tiba gak enak. Ini jadi masalah. Padahal hari kemarin aku ngomong. Ini gak masalah. Kemarin dia berdiam aja. Kenapa baru sekarang warahnya. Itu kayak gitu. Cari perkara ya. Iya jadi perkara. Tapi sedikit aja terus abis itu mengindar. Mengindar. Cuman. Oh tau nih. Ini mulai gak bener mengindar. Kayak gitu. Terus. Yaudah. Cuman nanti. Balik lagi. Minta es krim. Aku gak tau ya. Karena dulu itu bener-bener ke doktrin. Es krim itu bener-bener bisa. Membalikin mood. Iya. Kayak itu makanan manis kan. Ais krim. Cake. Itu tuh ada yang bilang. Itu tuh makanan hati. Aku. Beneran ya. Aku waktu itu minta maaf banget. Mungkin ke Ersa. Kali kata waktu itu ya. Jadi. Dia sampe tak suruh cari es krim. Jadi waktu itu. Kita kondisi. Kondisi apa gitu. Terus aku bener-bener. Ada. Ada sesuatu yang bikin moodnya. Kurang bagus. Tiba-tiba langsung. Udah kamera. Udah matiin lah. Gak usah. Gak usah. Gak usah bikin gini. Saya aku beliin es krim bohong. Iya beneran. Beneran. Tapi ya. Iya gak tersinggung lah ya. Kan cuman minta tolong beliin es krim. Habis itu kan langsung ke Ragil Kuning. Ngopi. Langsung baikan. Langsung baikan. Gak lama-lama lah ya. Gak lama-lama. Dia hanya yang langsung ngambek di Ragil Kuning. Gak tau kenapa ngambek. Pulang. Kenapa Ersa. Bikin ada yang bikin kecewa. Udah. Udah. Cukup ya. Udah selesai ya. Pertanyaannya udah selesai. Cukup ya. Sudah. Ya intinya sih apapun kondisimu. Es krim solusinya. Gak semua orang. Dan ini yang terpenting. Jangan sama gemini toxic. Itu diri kamu sendiri. Ya kan saya udah laku. Oh gitu. Iya. Kasian dong gemini-gemini yang single di luar sana. Meskipun gak mau toxic. Aku percaya kamu tetap punya jodohnya. Hahaha. Gak usah didengar lah. Zodiac-zodiac itu gak jelas itu. Amit. 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 Oke. Makasih Mima. Udah mau mampir. Nongkrong yang kedua kalinya. Semoga nongkrong yang kali ini. Ini ya. Aman ya. Semoga nongkrong yang kali ini aman. Terus udah mau main game. Tapi ada yang belum kejawab Mima. Yang mana? Yang di Grace Mall itu. Oh ya di Grace Mall. Oke makasih. Terima kasih Mima. 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 Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mima.